Halo assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Tafi di jacil, jajan kecil. Kalau kemarin aku jajannya di sekitar kebon kopi, sekarang aku mau jajannya di sekitar cejerah. Yah, gak usah lama-lama, kita langsung aja cari jajanannya. Jangan kemana-mana ya, ikutin aku terus. Nah, sekarang yang pertama aku mau jajan pisang keju atau pisang tanduk. Nah, tadi kan aku udah jajan yang manisnya, sekarang aku pengen jajan yang asin. Jadi aku pengen jajan seluruh gulung. Nah, terus teman-teman. Dan sekarang aku mau jajan takoyaki. Yuk! Nah, sekarang aku mau jajan minumannya dari Crunch Felser. Nah, ini dia minumannya. Nah, kali ini jajannya udah cukup kali ya. Sekarang kita langsung pulang, yuk! Taraaa! Ini dia jajanan yang tadi udah aku beli. Ada pisang keju, ada takoyaki, ada tulur gulung. Sama ada minuman rasa Oval Pin. Keliatannya enak-enak ya. Langsung cobain aja deh. Eh, bentar. Pakai duluan sinitizer. Nah, sekarang aku mau cobain takoyakinya dulu. Nah, takoyaki ini tuh isinya ada keju, sosis, sama basok. Terus cobain aja ya. Bismillah. Yang tadi aku makan, takoyakinya isinya sosis. Dan ini tuh harganya cuma Rp10.000, dapat 6 biji. Nah, sekarang aku pengen nyobain dulu minumannya ya. Enak guys. Ini tuh rasa Ovaltine. Nah, ini Ovaltine-nya nih. Terus ini tuh kayak susu gitu. Dan di atasnya kayak ditaruh kokoh keren segitu. Harganya cuma Rp10.000. Terus hari itu ada tambahan kayak topping gitu. Boba, Oreo. Itu tuh nambah lagi gak tau Rp2.000 apa Rp3.000. Lupa. Pokoknya sekitar segitulah. Sekarang aku pengen cobain tulur gulungnya. Nah, ini tulur gulungnya ada tiga. Yang ini, yang original dua. Dan yang sosis satu. Sekarang kita cobain yang original. Ini yang sosis. Tulur gulungnya tuh enak. Kayak asih apa? Bumbunya teh. Enak gitu. Saosnya juga beda. Terus, sosisnya. Sosisnya aku kira sama kayak desain yang harus pasaran gitu. Nah, ini mah gak rasanya beda. Gak tau bikin sendiri apa gimana. Pokoknya enak banget ini tulur gulungnya. Gak, biasanya kan ada tulur gulung yang kayak keasinan gitu. Kalo ini gak sama sekali rasanya pas. Enak banget. Sekarang aku mau coba pisang keju. Nah, ini liat. Kejunya banyak banget. Sekarang kita cobain. Nah, pisang kejunya itu. Ini tuh tadi jenis pisangnya tuh pisang tanduk. Makanya tadi kan namanya pisang tanduk. Emang rasa pisangnya tuh beda daripada kayak pisang keju yang biasanya. Kejunya emang kerasa. Tapi si pisangnya tuh emang... Emang apa kayak agak bukan pahit ya. Pokoknya rasanya beda deh. Cobain aja deh. Nah, yang ini tuh harganya 10 ribu. Pisangnya banyak. Terus kejunya juga liat banyak banget. Pokoknya enak loh. Terus yang ini. Oh, yang ini tadi lupa. Ini tadi telur gulung itu harganya 5 ribu. Nah, ini tuh gak cuma yang original sama sosis aja. Tadi tuh ada cilor, ada bihun. Pokoknya banyak. Terus si bumbunya juga banyak banget. Gak cuma ada saus doang. Terus ini buat minumannya. Manisnya juga pas gak berlebihan. Pokoknya semuanya enak banget. Dan aku jajan ini semua tuh cuma 35 ribu. Udah dapet pisang sebanyak ini. Terus takoyaki isi 6. Telur gulung 3. Dan minuman yang enak ini. Nah, buat kalian yang ngiler pengen jajanan kayak aku ini. Boleh dicari aja di pinggir jalan Cijera. Dan buat kalian yang punya saran untuk jajanan apa yang harus aku beli selanjutnya. Boleh ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Semoga kalian suka. Makasih udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Dan follow IG kita, Maja Management. See you, dadah. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax